Pemirsa proses belajar-mengajar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah kembali normal setelah hampir satu bulan diliburkan. Meski demikian, para siswa diwajibkan menggunakan masker karena kabut asap masih tampak tebal. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Langkai 8, Palangka Raya, aktivitas belajar-mengajar kembali berjalan. Hal ini disambut baik oleh para siswa yang mengaku senang kembali bersekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Sementara itu pihak sekolah mengatakan ada beberapa siswa yang terserang ispa akibat kabut asap. Setelah sempat menipis, kabut asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah kembali menebal. Jarak pandang berkisar 400 hingga 500 meter, sementara kualitas udara berada pada level berbahaya jauh di atas nilai ambang batas normal yang mampu dihirup manusia.